Halo anak-anakku semuanya, selamat pagi bagaimana kabar kalian? Semoga semua dalam keadaan sehat Jumpa lagi dengan saya, Bulia dalam pembelajaran matematika Kali ini Bulia akan melanjutkan materi yang kemarin Hari ini yang akan kita bahas yaitu Hubungan sudut-sudut pada dua garis sejajar dipotong oleh sebuah garis Nah sekarang coba perhatikan pada gambar berikut ini Di sini Bulia ada gambar dua garis sejajar yaitu garis M dan N Dipotong oleh satu garis yaitu garis K Nah dari dua garis sejajar dipotong oleh satu garis ini Terdapat delapan sudut yang terbentuk yaitu sudut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Nah sekarang kita akan membahas apa saja sudut-sudut yang terjadi Yang pertama yaitu sudut sehadap Sudut sehadap itu memiliki besar yang sama Mana itu yang disebut sudut sehadap? Namanya sehadap berarti menghadapnya sama Yang disebut sudut sehadap yaitu ini Sudut 1 ini menghadap dengan sudut yang sama Yang mana? Sudut 5 ini Contohnya berarti sudut 1 itu sama dengan sudut 5 Ini sama ini Terus sudut mana lagi? Sudut 4 4 ini sama dengan yang mana? Dengan delapan Sudut 4 sama dengan sudut delapan Terus sudut 2 ini Sudut 2 Sudut 2 sama dengan sudut yang mana? Yang ini Karena sama-sama di atas yaitu sudut 6 Sudut 3 Sudut 3 sama dengan sudut 7 Nah itu yang disebut dengan sudut sehadap Yang kedua yaitu sudut dalam bersebrangan Sudut dalam bersebrangan itu besarnya juga sama Memiliki besar sudut yang sama Namanya dalam yang mana? Nah sekarang kita perhatikan contoh soalnya ini Nah sekarang ini kan ada 2 garis sejajar Iya enggak? Disini ini berarti luar Kita anggap luar Disini dalam Yang disini juga luar Nah garis K ini kita misalkan sebagai sungai Atau jembatannya Nah sekarang Sudut dalam bersebrangan Namanya dalam berarti yang disini dalam Yang di dalam ini Iya enggak? Nah bersebrangan Ini sungai Berarti yang bersebrangan yang mana? Sudut 4 dan sudut 6 Sudut 4 sama dengan sudut 6 Selain itu yang mana lagi? Sudut 3 ini Sama dengan yang mana? Sudut 5 Sudut 3 sama dengan sudut 5 Itu dalam bersebrangan Dalam ada juga luar Luar bersebrangan Memiliki besar sudut yang sama juga Nah sekarang luar disini Luar tadi yang mana nih? Ini luar Ini luar Nah luar Luar bersebrangan Berarti sudut 1 ini Dengan yang mana? Dengan yang 7 Sudut 2 sama dengan sudut 7 Selain itu Sudut 2 sama dengan sudut 8 Sudut 2 sama dengan sudut 8 Dan yang keempat Yaitu sudut bertolak belakang Bertolak belakang memiliki besar yang sama Bertolak belakang Berarti belakang saling membelakangi dia Nah sekarang yang saling membelakangi yang mana nih? Bertolak belakang 1 Bertolak belakang dengan mana? Dengan 3 Nah sudut 1 sama dengan sudut 3 Terus sudut mana lagi? Sudut 2 Bertolak belakang dengan sudut 4 Sudut 2 bertolak belakang dengan sudut 4 Terus sudut 5 bertolak belakang dengan sudut 7 Sudut 5 bertolak belakang dengan sudut 7 Satu lagi Sudut 6 bertolak belakang dengan sudut 8 Sudut 6 bertolak belakang dengan sudut 8 Nah sekarang yang kelima itu Sudut dalam sepihak Sudut dalam sepihak itu Besarnya tidak sama besar Tetapi bila dijumlahkan Besarnya 180 derajat Nah sekarang coba Dalam tadi yang mana Ini yang dalam Berarti yang sepihak Sudut 3 dijumlahkan dengan Sudut 6 sama dengan 180 derajat Sudut 3 Ditambahkan dengan Sudut 6 sama dengan 180 derajat Satu lagi Sudut mana yang dalam sepihak Sudut 4 dan sudut 5 Sudut 4 Dan sudut 5 Sama dengan 180 derajat Bila dijumlahkan Satu lagi Sudut luar sepihak Sama dengan yang dalam Sepihak tadi Bila dijumlahkan 180 derajat Nah yang luar sepihak yang mana Luar sepihak Luar Berarti yang ini Yang di luar Sepihak Sudut 2 Sama dengan 7 Berarti sudut 2 Ditambah sudut 7 Sama dengan 180 derajat Sudut 2 Ditambah sudut 7 Sama dengan 180 derajat Satu lagi Yang luar sepihak Sudut 1 Sama sudut 8 Sudut 1 Sudut 1 Ditambah sudut 8 Sama dengan 180 derajat Itu nama-nama Sudutnya Nah sekarang Kita akan membahas Ke contoh Soalnya Contoh soalnya Adalah Yang pertama Garis A Sejajar dengan Garis B Besarnya sudut 4 Yaitu 75 derajat Nah sekarang Besarnya Sudut 3 Itu berapa? Sudut 4 Di sini 75 derajat Yang ditanyakan Adalah Sudut ketiga Ini Sudut 3 Ini Nah sekarang Sudut 4 Ditambah Sudut 3 Ini Satu garis lurus Kalau satu garis lurus Berapa derajat? 180 derajat Berarti 75 Ditambah Tidak tahu Sama dengan 180 derajat Sekarang Sudut 3 Sama dengan 180 derajat Dikurangi 75 Sama dengan Berapa? 105 Derajat Itu sudut Ketiga Di sini 105 derajat Nah yang ditanyakan Adalah Sudut 5 Sudut 3 Dengan sudut 5 Bagaimana? Sama Karena apa dia? Yaitu Dalam Bersebrangan Nah sekarang Sudut Sudut 5 Itu sama dengan Sudut 3 Yaitu 105 derajat Karena Dalam Bersebrangan Nah sekarang Yang sudut ke-6 Sudut ke-6 Yang mana? Sudut ke-6 Yang ini Sudut ke-6 Sama ke-4 Bagaimana? Sama Karena apa? Karena Apa ini? Sudut 6 Dan sudut ke-4 Yaitu Dalam Bersebrangan Juga Berarti Sudut 6 Sama dengan Sudut 4 Yaitu 75 Derajat Karena Dalam Bersebrangan Bersebrangan Nah ini Contoh Soalnya Untuk Soal Yang hubungan Sudut-sudut Ada dua garis Bila dipotong oleh Sebuah Garis Nah itu Pembahasan dari Bulia Semoga bermanfaat Buat kalian semua Oke Terima kasih Salam sehat Selalu Selamat menikmati